Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kalau tenaga-tenaga yang lain misalkan kegiatan-kegiatan yang parsial itu ya yang tetap ya itu ada tiga unsur itu yang istilahnya apa namanya melayani siswa juga melayani gurunya tentunya ya Pak nah selain misalnya begini Pak, di dalam sekolah sebesar ini, menurut Bapak dengan jumlah siswa yang hampir 2000 dengan tenaga yang dimiliki SMK2 itu apa sudah mumpuni Pak maksudnya mencukupi mencukupi begitu begini Ibu Nafal kalau dibilang cukup ya memang cukup karena sekolah sebesar ini kita dengan 127 maklum lidik kemudian 309 yang terdiri dari 20 tenaga administrasi 13 tetang keksian dan 6 tenaga keamanan ini nyatanya juga sudah bisa settle sudah bisa jalan artinya kalau dibilang cukupi cukup tapi kalau dibilang idealnya gimana Pak? ya bisa saya katakan kalau sebenarnya belum cukupi mengingat dengan luas lahan yang 6,6 hektare ini tenaga kekisian baru ada 3 bulan sehingga lebih dari itu satu sisi dari tenaga kebersihan mungkin perlu dipanggil sisi yang lain tenaga keamanan ini kalau harus 24 jam disip itu kalau tenaga ini juga belum mencukupi kemudian yang paling yang paling kata lagi itu kan ada beberapa guru temen kita itu yang mengajarnya lebih dari 40 jam nah ini kan sangat sangat tekan perlu difasilitasi tapi dengan seperti itu pun SMK 2 masih tetap kokoh untuk melayani siswa-siswanya nah ini Pak setahun ini kan kita di uji dengan kondisi yang kita harus terimalah ada kondisi namanya Corona gitu kan Pak pembelajaran juga di rumah kemudian apa sih Pak yang Bapak rasakan selama satu tahun ini terkait dengan pembelajaran terkait dengan pengelolaan manajemen mutu secara internal apa sih yang menjadi kedala yang menjadi kesan dan pesannya Pak Hadi kalau kendara sebenarnya kita mengalir hasil benafa ya artinya memang kebicaraan pemerintah kita menyelenggarakan dengan pendidikan apa pengelajaran secara jauh artinya kita online ya ini sebenarnya tidak ada masalah karena memang kita juga eranya sekarang dengan era IT ya sehingga sebenarnya secara pelajar tidak ada masalah dan pembelajaran secara jauh ini bisa dikatakan kita sangat disupport juga sama provinsi dengan microsoft timnya ini kan juga sangat membantu sekali untuk pembelajaran jarak jauh jadi sangat prinsip sebenarnya tidak ada masalah tidak ada masalah nah begini pak selain PJJ dengan tenaga yang dimiliki SMK 2 dan fasilitas yang dimiliki SMK 2 tidak ada masalah secara apa ya teknisnya masih tetap bisa berjalan dengan baik ya pak ya dan masih mencetak siswa-siswa yang unggul nah pak ada gak pak apa namanya ajakan atau apa ya himbohan untuk anak-anak yang mungkin mau bergabung di SMK 2 apa sih lebihnya di SMK 2 ini gini kenapa ya ini versi saya kita mengelola dunia pendidikan atau istilahnya sekolah itu sebenarnya kan tujuan awalnya untuk masa depan anak-anak saya kemudian kalau dikategorikan tapi masih versi saya kenapa kalau dikategorikan kita sering melihat sekolah dimana-mana itu kan ada tiga klasifikasi yang pertama apa adanya yang kedua ada apanya yang ketiga apa-apa ada itu versi saya jadi yang pertama apa adanya ini banyak sekolah bahkan yang negeri pun saya perhatikan masih ada sekolah yang cara menolong itu masih apa adanya jadi adanya gini kita kelola gini kita kelola gini ajalah artinya tidak ada motivasi dari pengelola sekolah ini untuk berkembangan berinovasi supaya bisa mengembangkan diri supaya bisa betul-betul bisa dipercaya oleh masyarakat yang kedua yang kedua ada apanya ini ini sudah sudah membuat masyarakat itu sudah mulai melirik sudah mulai melirik ada apanya sih di SMK yang kedua yang kedua salah tiga ayo coba menengok kesana kita 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 lihat ada apanya artinya sudah apa ya pengelolaan mengelola pendidikan ini sudah ada greget untuk bisa maju untuk bisa maju yang paling bagus yang ketiga apa-apa ada jadi masyarakat itu berlomba untuk masuk ke SMK 2 kenapa setelah dilihat itu istilahnya pendidikan itu saya membutuhkan ini sudah ada membutuhkan ini sudah ada jadi apa-apa ada apa-apa ada guru yang berkompeten ada tenaga kebersihan pun ada tenaga keamanan ada alat-alat komplit kurang apa lagi jadi SMK 2 ini sudah menurut saya sudah pada tahap apa-apa ada pada tahap apa-apa ada artinya semua kebutuhan siswa pastinya sudah ada dilayani di sini mulai dari tenaganya mulai dari fasilitasnya gedungnya kemudian apa namanya hobinya anak juga sudah difasilitasi ya Pak nah ini kita bicara hobi ini Pak karena kan apa namanya kemarin kita kedatangan tamu yang lalu podcast yang lalu itu kita kedatangan tamu itu hobinya nyanyi mungkin orang di luar sana kan tidak tahu bahwa di SMK 2 ini ada si ekstrakulikuler nyanyi terus kira-kira pelatihnya itu jika gurus ini tidak mampu itu seperti apa pengelolaannya gitu kan mereka butuh pelatih itu Pak ada gak sih Pak kita mendatangkan pelatih yang dari luar untuk melatih anak-anak seperti itu supaya mereka benar-benar terfasilitasi gitu Pak kalau menurut saya benar-benar yang namanya pelatih apalagi pelatih seperti yang lagi dengan sampaikan tapi menyanyi ini sebelumnya kita tidak perlu pelatih khusus yang pintar nyanyi itu tidak karena pelatih sekarang itu sudah lebih dari segala-galanya pandangan orang IT kita berlatih lewat YouTube lewat mana itu panduan-panduannya sudah banyak jadi kalau kita mau mendatangkan pelatih jangan pelatih yang memang nyanyi tapi pelatih yang betul-betul nyanyi itu dasarnya apa misalkan nafas harus keluar misalkan penampilan disitu sebenarnya kita memotivasi anak itu dari situ kalau masalah teknik ini tidak perlu kita sampai mendatangkan pelatih dengan biaya mahal cukup dari internet sudah lebih cukup hanya untuk detail-detail tertentu yang perlu mendatangkan pelatih akan difasilitasi pastinya ya Pak ini Pak kita kan tantangan ke depan itu masih banyak teknologi juga semakin maju ada si Pak apa si Pak inovasi dari sini istilahnya untuk kita supaya bisa mengikuti teknologi mengikuti perkembangan teknologi ada enggak Pak inovasi-inovasi yang diterapkan di SMK 2 salah 3 untuk itu gini gunakan sebenarnya inovasi itu kan bisa datang dari diri dalam kita sendiri tapi juga bisa datang dari orang lain jadi kalau kita di sini itu inginnya mengkombinasikan dua hal itu karena kita paksa dengan inovasi versi kita belum tentu teman-teman akan bisa mengikuti tetapi inovasi dari diri dalam person ini juga kalau tidak ada kebijakan dari lembaga ya juga akan sementor jadi kita berusaha untuk mengkombinasikan itu supaya betul-betul bersinergi bersinergi untuk kita itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki berarti inovasi dari diri difasilitasi oleh lembaga sinergian sangat kuat sekali jadi untuk anak-anak yang penasaran dengan SMK 2 salah 3 seperti apa pelayanan yang ada di SMK 2 salah 3 ini tentunya sudah disampaikan oleh Pak Haji tenaganya sejumlah itu kemudian yang qualified itu ya sejumlah itu banyak sekali yang bisa melayani semuanya yang ada di SMK 2 ya Pak jadi untuk kalian jangan laku bergabung di SMK 2 salah 3 ya fasilitasnya oke kemudian dalam tanda kutip pelayanannya juga nomero uno lah istilahnya di salah 3 salah 3 mungkin ini sekolahan yang guru paling banyak mungkin ya Pak ya bisa dikatakan seperti itu tetapi perlu saya tegaskan juga mulai sekitar tahun 2009 2010 SMK negeri 2 salah 3 yang baru berdiri dan penegriannya tahun 2000 artinya dengan usia 10 tahun di bawah komando waktu itu kepala sekolah pertama Pak Dekoran Isri Sapa Levy ini sangat luar biasa dan pada tahun-tahun las-lasan itu kita main kemanapun di seluruh Jawa Tengah bahkan mungkin di seluruh Indonesia kalau salah 3 tahunnya SMK 2 SMK 2 bukan apanya tapi tahunnya SMK ini 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 betul jadi maskot istilahnya Pak itu kan keunggulannya tidak dilakukan lagi nah sebelum kita berpisah Pak paling berkesan ketika Bapak di SMK 2 salah 3 itu apa sekian tahun ini ya paling berkesan paling berkesan sebenarnya hanya ada satu yang paling berkesan apa yang dimiliki oleh SMK 2 salah 3 ini dari masa ke masa ini selalu nyambung artinya saya mulai SMK negeri ini berdiri sampai sekarang menjelang pensiun ini ada aja kompetensi kompetensi dari masing-masing teman-teman baik itu guru tenaga kependidikan maupun dari siswa itu ada aja yang selalu membawa nama SMK 2 bertengger tetap itu yang paling terkesan istilahnya the power of SMK 2 itu sudah diakui di luar sana ya Pak ya oke terima kasih Pak Adi waktunya seperti biasa dibincang ringan itu harus ada pantun Pak sebelum kita berpisah Pak Adi ini pasti sudah menyiapkan pantun mohon maaf saya baca karena memang saya bukan pantun saya harus memberikan apa ya memberikan pantun ini dari belajar yang pertama pantun untuk siswa karena ini nanti akan dilihat oleh siswa juga yang saya sintai ini saya akan memberikan pantun untuk kalian bukit berbaris banyak batunya di padang datar kita bersama main game ada waktunya kerjakan dulu PR dan tugas yang lainnya lagi ada tiga yang saya buat bangun pagi langsung sawah di jalan ketemu pak sama pendidikan bukan untuk mencari jasa tapi untuk mencari ilmu yang bermanfaat satu lagi pak satu lagi satu lagi untuk lembaga kita yang tercinta teropong senapan untuk membidik tekan pelatuk dengan jari SMK Negeri 2 menjadi tempat terbaik menuntut ilmu wujudkan mimpi luar biasa Pak Haji tamus yang ini luar biasa pantunnya tiga Pak Haji menyiapkan juga betul menyiapkan jadi memang tidak hanya berkompeten di bidangnya tapi ternyata pantun pun berkompeten Pak Haji terima kasih Pak Haji kita nanti berjumpa dengan tema yang berikutnya mungkin bagi kalian yang ingin mengusulkan tema apa sih yang mau diangkat di Bincang Ringan SMK 2 Salat 3 jangan lupa tulis komentar like, subscribe dan share link youtube SMK 2 Salat 3 supaya kita lebih semangat membuat podcast-podcast yang bermanfaat untuk kalian dan saya Nafal kemudian Pak Haji juga pamit dari Bincang Ringan SMK 2 Salat 3 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang serai dan malam da selamat pagi